Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang forex tentang konsep forex seperti apa dan bagaimana hal itu bisa memberi kita profit maupun minus karena dua hal tersebut pasti akan saling bergantian dalam forex apa itu trading forex trading adalah transaksi finansial jangka panjang atau istilahnya adalah aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang jadi disini yang diperdagangkan itu mata uang dalam pasar keuangan trading jadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar karena apa karena ada leverage dalam forex itu beda lagi dengan saham forex itu ada daya ungkit trading forex itu bisa dilakukan 24 jam selama lima hari mulai hari Senin Selasa Rabu Kamis dan Jumat tentu untuk saat ini sudah ada yang bisa digunakan trading pada hari Sabtu dan Minggu yaitu crypto pernya crypto perbedaannya itu instrument maksud saya instrumentnya itu crypto bukan instrument forex jadi kalau teman-teman membuka akun di suatu broker kemudian di broker tersebut ada instrument crypto teman-teman tetap bisa trading pada hari Sabtu dan Minggu terus yang melakukannya siapa saja ini yang berperan dari berbagai pihak teman-teman mulai dari pemerintah, bank sentral, perusahaan multinasional hingga individual yang memiliki aset dalam jumlah besar atau player transaksi jual beli mata uang di antara berbagai pihak itu bukan terjadi di sebuah pasar dengan bangunan fisik melainkan dalam jaringan kasat mata yang disebut pasar forex jadi teman-teman kalau trading forex itu pasti minyak untung kan jadi forex ini sama halnya seperti money changer kalau teman-teman punya uang dollar kita tukar satu dollar dengan kursus yang ada di money changer tersebut sederhananya seperti itu tapi kalau money changer itu kan offline kalau di forex ini tidak terbatas tempat waktu karena online teman-teman jadi pagi bisa siang sore maupun malam bahkan tengah malam juga bisa karena pasar forex terbuka selama 24 jam dan saling berkambungan antara satu sesi market dan market yang lain yang diperdagangkan apa saja itu untuk currency-nya currency-nya itu ada beberapa ada major pairs juga cross pairs dan juga ada yang eksotik ini yang major pair itu yang ada hubungannya dengan USD USD euro USD GBP USD USD GPY USD CHF USD CAD AUD USD dan NZD USD itu disebut sebagai major currency pair atau major pair dan dan biasanya hampir di suma broker itu kalau major pair itu spread-nya lebih rendah teman-teman selisihnya antara harga as dan bid itu lebih kecil disini lebih kalau teman-teman punya strategis terus yang kedua prosper prosper itu pasangan mata uang selain yang berpasangan dengan USD dan antaranya ada yang euro euro itu ada beberapa ada yang euro GBP CHF CAD euro AUD euro NZD dan euro DBY dan juga ada yang pasangan mata uang yen DBY dan ada yang British Sterling GBP kemudian yang lainnya lagi ada Canadian kemudian Australia dan New Zealand itu yang prosper dan yang pastinya perbedaannya itu spread-nya itu juga pasti akan lebih lebar daripada yang major pair kemudian exotic currency pair ini di luar dari yang major pair dan cross pair kebanyakan trader itu trading di major pair dan cross pair kalau di exotic itu jarang karena spread-nya sangat lebar sekali di broker apapun itu kebiasaannya kalau exotic itu spread-nya sangat besar diantaranya USD dengan Hongkong USD dengan CRA itu Turki dan Norwegian ada juga Afrika Swedish Corona Danis Singapura Dollar negara tangga kita itu USD SGD itu pasar forex pasar forex itu sama seperti pasar contoh seperti pasar pakaian yang lebih rame itu menandakan di forex itu ada beberapa sesi market diantaranya sesi market Tokyo yang London yang malam itu New York dan tiap sesi itu berbeda-beda volatilitasnya juga berbeda-beda dan yang diperdagangkan juga berbeda-beda dalam artian yang diperdagangkan itu yang lebih aktif lebih aktif per apa saja di pasar tersebut sama seperti ilustrasi kalau pagi pasar sayur itu kebanyakan yang diperdagangan sayur kalau siang sudah mulai buka pasar yang menjual aneka baju pakaian dan alat-alat kebutuhan di hari-hari itu biasanya lebih rame itu seperti itu kalau pagi itu kalau Tokyo kebiasaannya itu per-per yang berhubungan dengan GPY dan AUD Australia dolar ada juga yang emas itu karena emas itu kan korelasinya dengan Australia nanti bisa berseng-berseng itu dan mengingat lingkupnya global pasar forex itu perputaran semuanya paling besar dan sangat dikuit karena 24 jam non-stop mulai Senin hingga Jumat sehingga kita bisa melakukan trading kapapun sesuai dengan waktu luang kita yang terlibat di pasar forex seperti ini teman-teman merintah korporasi perusahaan multinasional broker yang menjembadani kita karena kita adalah trader retail dan perbankan maupun spekulan besar resikonya trading forex itu apa diri kita sendiri karena seberapapun modal yang kita miliki kalau kita tidak mau atau mau belajar dan manage resiko maka hasil akhirnya pasti juga akan hilang karena rasa greedy atau nafsu itu ataupun modal kecil itu apakah bisa bergembang bisa karena kita mengikuti sesuai trading rule kita dan sebisa mungkin kita konsisten dan siplin apakah itu kalau kita trad menggunakan robot PA ataupun kita invest di akun-akun seperti akun PAM atau penyedia signal seperti S dan lain sebagainya itu yang menentukan tetap kita diri sendiri bukan orang lain kalau robot kan tetap kepentingan kita sendiri kalau kita mau invest otomatis kita yang berganda jadi mau itu otomatis ataupun manual ataupun invest invest ke signal ataupun ke fund manager yang menentukan kita sendiri resikonya batasan resiko yang bisa kita terima terus disini mengapa harus trading alasan irasional karena ada dua ada yang irasional dan rasional trading itu mudah karena apa tinggal klik tombol buy maupun sell semudah itu dan memberi SL dan TP karena anak SD juga bisa itu itu alasan irasional karena sangat mudah sekali profitnya sangat besar kok bisa karena ada leverage leverage kemudian kalau kita ingin untung katakanlah 100 dolar atau 100 dolar terus dalam satu hari bisa untung 10 persen 10 dolar sudah besar itu satu hari 10 persen itu tapi resiko kita juga besar karena ada iming-iming kadang-kadang 30 persen per bulan bahkan 100 persen per bulan sederhananya profit yang ditawarkan lalu menggiurkan bagi para pemula kemudian alasan nantinya cara cepat kaya biasanya itu informasi yang diberikan pada saat kita akan trading itu bahwa trading ini adalah jalan cepat kaya dia tidak menjelaskan resikonya diiming-iming hasilnya sekian persen dengan deposit sekian anda tinggal duduk dan nanti tiap lwd ya semua pen-pen aja bahasa marketing tapi kalau kita mau lihat dibaliknya itu pasti ada sesuatunya marketing sah-sah saja menawarkan karena dia dapat fee atau komisi dari transaksi tersebut tapi kita uang kita kalau tidak dijalankan dengan sesuai resiko money management yang kita nyaman menggunakannya maka akan teribas jadi kalau kita ingin trading kita harus kuaikan dengan batas kita menggunakannya dan alasan-alasan irasional tersebut harus kita hilangkan dari mindset kita kita ingin berhasil dalam trading alasan rasional berapa diantaranya adalah belajar hal baru mengetahui tentang trading seperti apa bagaimana cara melakukannya apakah kita perlu belajar tentang mental teknikal sentimen maupun yang lainnya disini open-minded kita belajar hal baru dan investasi atau juga yang trading tujuan untuk investasi atau mengembangkan dana yang dimiliki seperti MQL5 dan lain sebagainya dan kalau kita ingin trader apakah nanti menjadikan trading sebagai bisnis yang menjanjikan yang dilakukan dengan baik dan benar sebagai usaha pemenuhan kebutuhan atau trading for living alasan dan tujuan tersebut diatas sedangnya menjadi pengingat atau reminder bagi semua orang yang ingin terjun di dalam dunia trading karena trading bukanlah cara cepat menjadi kaya tapi trading bisa membuat anda menjadi kaya jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar ini titik poinnya dengan cara yang baik dan benar cara yang baik yang kita belajar kaya awal fondasi awal dan backtest dan kita memiliki pola pikir dalam trading pakai trading itu gambling games bisnis ataupun hobi karena trading forex bukanlah sebuah permainan karena banyak menyebut main forex main trading seperti burawan karena sama-sama disini itu kalimat main forex itu secara alam bawah sadar kalimatnya akan mengarir mindset kita dalam trading dan akan membuat kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar dalam melakukan backtest open forward test sesuai dengan rule yang sudah kita miliki karena aktivitas trading tentunya berbeda dengan spekulasi atau bahkan judi perbedaannya terletak pada kedalaman analisa yang dilakukan dan pengelolaan modal ketika melakukan posisi transaksi di market oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati